Satu hari sebelum adanya pelatihan di ULive itu, akun saya lost Bapak Ibu. Lost, habis semuanya. Habis, habis, benar-benar habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pengelola klinik gigi yang ada di Pakkuon. Saya mau sharing-sharing kenapa saya akhirnya dipertemukan oleh Allah dengan beliau. Karena saya memiliki, ya saya kalau cerita ini agak baper Pak, karena semuanya bubuk, karena ini real dan baru bulan ini di minggu kedua. Jadi, selama mulai dari tahun 2017, saya mengikuti, ikut infeksa di salah satu komoditi. Ada dua perusahaan semacam, saya enggak nyebutin namanya, sama yang di salah satu ekuitasinya lainnya. Jadi, saya ikut di sana, yang pertama kali pengalaman saya adalah tanpa pure, tanpa ilmu sama sekali. Jadi, saya ikut karena diajak teman saya, yang dia waktu itu ditunjukkan ke saya tentang keuntungan-keuntungan saja. Jadi, oke, saya tertarik. Akhirnya, saya ikutlah. Pertama kali saya ikut di sana, saya buka akun. Kurang lebih sekitar 100 juta waktu itu. Selama tiga bulan pertama, saya mengalami, ya karena saat itu saya belum punya ilmu, jadi yang memegang akun saya itu adalah broker. Saya hanya di kabar, ibu ambil posisi, oke. Ibu lepas, oke. Sampai akhirnya, selama tiga bulan itu saya masih terima profit. Cuan, 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 and cuan. Nah, mengalami lah fase yang namanya saya males, gitu. Nah, di bulan keempat, itu saya karena sering cuan, akhirnya saya keseringan WD, Pak. Ngambil profit, profit, profit. Nah, itu saya juga baru tahu belakangan ini. Ternyata ketika sering WD, mereka itu istilahnya, nasabah itu jangan terlalu sering WD, intinya gitu. Akhirnya dibuatlah suatu posisi di mana saya di-lock. Sehingga saya tidak bisa bergerak dan ketahanan dana yang saat itu saya benar-benar masih blow on, benar-benar tidak punya ilmu, kacau. Akhirnya saya harus injek, 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 ada kurang lebih empat kali, totalnya 100 juta lagi. Jadi kalau dihitung sudah 200 juta. Habis 200 juta, dan dibuat lagi dengan kondisi yang sama, sehingga saya tetap tidak bisa WD. Mau WD itu agak dipersulis, jadi buat yang mungkin yang sudah terlanjur pernah ada. WD withdrawal, uang kan. Uang kan, penarikan uang. Jadi buat yang sudah terlanjur mungkin pernah ikut di komoditas seperti saya, ya hati-hati, saya cuma saran itu saja. Nah kemudian, di bulan kemarin kan harga emas, alah ngomong emas Pak. Jadi ngomong. Keceplos. Keceplos. Tidak apa-apa. Ngaku lebih bagus. Ketika kemarin harga emas sempat anjlok, karena ada isu perang dagang. Jadi saya setelah saya kesulitan sampai WD kurang lebih sekitar 100 juta itu, saya mulai belajar. Belajar sendiri Bapak tanpa mentor. Saya mulai belajar, apa namanya, cari buku dan sebagainya. Oh mulai, oh ala ikito, ternyata oh ala ikito mudeng sedikit. Nah gitu, baru mudeng, baru ngerti sedikit. Nah di saat itu saya baru merasa dan menyadari loh, berarti selama ini saya, nah itu loh, fase menyadarnya itu sungguh mahal sekali Bapak Ibu, itu hampir 200 juta. Akhirnya kemarin ketika suku bunga dinaikkan, yang berita di luar itu, dan harga emas anjlok, itu saya sudah top up lagi, injek lagi kurang lebih sekitar 80 juta. Jadi total hampir 280 juta. Dan terakhir, saya ketemu sama beliau, itu dalam kondisi saya kacau. Kacau sekali, kacau. Sampai detik ini juga masih belum stabil secara sekolah. Belum stabil tiba-tiba, bisa berdiri di depan. Iya Pak, lumayan kemarin wis cuan Pak. Jadi saya masuk, karena saya, terus terang saya ikut di sini, saya didaftarkan oleh suami saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang daftarin ke sini, ada suami saya di luar, beliau, kueku, jadi bahasa ininya, kueku, bodoh, blow on, katanya gitu. Karena kamu tidak punya ilmu, masa kamu bolak-balik, mau melakukan hal yang sama, di tempat yang sama pula. Sudah, sekarang waktunya belajar. Waduh, orang lagi kacau, suruh belajar. Cuman, karena saya pikir, mungkin ini petunjuk dari Allah, yang harus saya, ya sudah, saya harus terima ini. Akhirnya saya, tanpa pengetahuan saya, suami saya sudah transfer ke admin Ulife. Dan saya terima report, loh, usdaftar. Jadi saya masuk di sini itu, benar-benar, awalnya bukan dari keinginan saya, tapi karena disuruh suami saya, belajar biar pinter. gitu. Nah, pas kejadian, satu hari sebelum adanya, pelatihan di Ulife itu, akun saya lost, Bapak Ibu. Lost, habis semuanya. Habis, habis, benar-benar habis. Dengan ketahanan dana, dari total injek saya, 280 juta, tinggal 15 juta, saya clear semuanya. Habis, benar-benar habis. Malam itu, sebelum saya masuk, saya masuk kelas Ulife, itu saya dalam kondisi, yang benar-benar, kacau secara psikologi. Saya sampai gemuteran, saya ketakutan, untuk mengakui ke suami saya, bahwa saya lost. Saya kehilangan saat itu. Ya, saya sudah terima dengan segala kondisi, saya mau bilang, saya sudah tidak ada dana di akun saya, saya sudah tidak berani. Kemudian saya ikut, kelasnya beliau. Ya, semua, setiap kata-kata yang beliau sampaikan, itu seperti tamparan, bolak-balik buat saya. Gimana kita bisa berharap cuan, profit, dan sebagainya, lawong. Ilmu saja tidak ada. Sudah, kalau sudah tidak ada ilmu, jangan pernah mencoba, sesuatu hal, yang kalau kita tidak tahu, sama sekali, please. Karena saya sudah mengalami itu. Benar-benar mengalami itu. Kemudian, saya tiga hari, dibimbing oleh beliau, karena saya sudah, sebelumnya kan sudah, sudah biasa, ini ya, untuk buy, sell, saya sudah ini, jadi tidak seberapa shaking, gemeter. Cuma, saya yang merasakan adalah, ketika ikut kelas beliau, saya tidak mengerti ya, Pak Dodi ini bagaimana, maksudnya, dia bisa ngasih ilmu, itu semuanya, nyoh, pen, istilahnya gitu. Saya di sini tidak setting ya, ini tidak ada yang disetting. Jadi ini, ini kasian semua, saya sampai nanya, Pak, kok semuanya dikasih sih? Beliau dengan santai, ngomongnya gini, Wong, semua saya kasih, belum tentu semuanya, yo ngerti kok. Gitu. Itu yang saya masih, saya belum habis pikir. Jadi setelah saya ikut, saya benar-benar, saya benar-benar follow, saya benar-benar follow. Beliau bilang, Dabu, tidak usah banyakkan perusahaan, mungkin kalau teman-teman yang lain, yang ikut kelasnya, ada beberapa yang memang sudah pernah trading di saham, dan sebagainya. Kalau saya benar-benar, saya tidak tahu yang berkaitan dengan saham. Sudah, Bu, dua saja, kalau sudah tahu, sudah yakin ini, saya benar-benar follow, Pak. Kalau dibilangin ojo, saya benar-benar nurut, soalnya saya tidak mau kejeglong lagi di tempat yang sama. Nah, dari situ, saya ikut beliau, saya alhamdulillah, waktu pertama kelas, ikut trading live, itu saya langsung, alhamdulillah waktu itu, dapat profit kurang lebih, hampir 4 persen ya, Pak. 4 persen. Kemudian hari berikutnya, saya follow lagi, pokoknya saya nurut, Bapak Ibu, saya tidak ngeyel, karena saya kapok, benar-benar kapok. Jadi saya ikut, oke, ketika transaksi, ketika perusahaan itu, kita sudah match, beliau bilang, oh boleh, bolehkah Pak, saya ambil lagi, boleh, selama itu masih yakin, selama itu masih tahu. Jadi benar-benar, based on, based on knowledge, jadi tidak ngawur saat mengambil itu. Oke, akhirnya saya entry lagi. Nah, sebenarnya hari ini, saya datang ke sini itu, tidak ada testimoni kayak gini, saya belum dikasih tahu, tujuan saya adalah, buka satu akun baru, di sekuritas yang lain. Karena saya sudah merasakan, waktu selama saya follow, yang Pak Dodi sampaikan, Alhamdulillah kok bisa cuan. gitu, dan cuan saya terbesar kemarin, ya walaupun, jangan dilihat angkanya, tapi, ininya, prosesnya itu, pernah mencapai 12,6, satu kali transaksi dalam sehari, bisa sampai 20 lebih. Oh, luar biasa. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah, kalau memang, benar sudah merasa yakin, memang ada niatan untuk trading, sudah follow saja. Saya juga tidak tahu, kenapa beliau ini, kok ngasih ilmunya itu, speknya, hmm, KB, semuanya dikasih. Karena selama saya ikut di trading, saya mau nanya ke WBP, yang katanya wakil pialang, berjangka, saya nanya ini loh, ini apa, kenapa kamu ngambil ini, reasonnya why, mana datanya, itu susahnya setengah mati Bapak? Tidak mati-mati. Iya Pak, amin. so, yaudah, ini cuma dari saya, kata-kata ininya, kalau misalkan memang, sudah merasa yakin, ikut sama beliau, sudah follow saja. Insya Allah, saya juga tidak tahu, memang niatnya, lillahi ta'ala ya, jadi, setiap sharing yang ada di telegram itu, ada lima atau pertiga, atau emiten yang kita disarankan, yaudah, ikut saja. Toh, kita sudah dikasih base ilmunya, kalau memang tidak percaya sama beliau, it's okay, cek sendiri, tapi kita sudah mengerti, how to work, when to buy, ah, semuanya sudah. Insya Allah, bisa Bapak Ibu, kalau memang yang ada kerugian, di sini ada teman saya juga. Enggak ada teman itu. Iya Bu, teman-teman nanti, teman-teman saya yang ada di sana, semua yang mau saya ajak, ini loh, aku tidak tahu, knowledge please, sinawo, gitu. Jadi, semuanya itu pasti bisa dipelajari, Insya Allah, semoga semuanya berkah, terima kasih dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bu Nensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.